Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, Oh, bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu, anakku. Aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku, anakku. Dan ku peluk anakku. Ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu ku lihat istriku tertidur. Isteriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering. Aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku, istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi. Seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HPku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku. Menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HPku. Aku pejamkan mata. Maaf. Bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluarga ku. Yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.